Selamat datang di Nagita Dakuna channel, kali ini kita akan membahas tentang Situ Lembang. Situ Lembang dulunya merupakan objek wisata ini dibuka bebas untuk umum. Namun kini, pengunjung harus izin dan mencari waktu yang tepat untuk dapat menikmati alamnya. Jika sudah bisa masuk ke tempat ini, pengunjung dapat menikmati kenyamanan yang disediakan oleh alam. Yang akan membawa kedamaian dan menghilangkan penat yang membebani pikiran. Daya tarik dan aktivitas Situ Lembang. 1. Keindahan Situ Lembang yang menenangkan Jika Eropa punya Swiss dengan segudang keindahan alamnya, Indonesia punya berbagai tempat yang mirip Swiss. Dimana salah satunya adalah Situ Lembang di Bandung Barat. Tempat ini adalah danau buatan yang telah ada sejak tahun 1912, kala Belanda masih menduduki Indonesia. Danau seluas 68 hektare ini cocok sekali dijadikan tempat untuk melepas penat. Air danau begitu jernih, bahkan tampak pantulan dari pepohonan dan langit di atasnya. Seolah menjadi cermin raksasa dengan keindahan yang terpancar. Apalagi ketika matahari sedang bersinar cerah, tampak kilauannya terpantul di permukaan air. Hewan-hewan seperti angsa dan ikan-ikan turut menypercantik perairan danau. Pepohonan pinus banyak tumbuh di hutan sekitar danau. Pohon pinus ini sudah berusia tua, puluhan hingga ratusan tahun. Namun tetap saja, pepohonan di sini tertata dengan rapi. Kesan rimbun turut hadir, namun jauh dari kesan menyeramkan dan tak terawat. 2. Kesejukan hawa kawasan Situ Lembang Situ Lembang berada di antara kaki Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Burangrang. Yang mana berdiri di ketinggian 1567 meter DPL. Tak heran jika kawasan ini memiliki udara yang begitu sejuk dan damai. Pemandangan gunung pun tampak begitu jelas dari kawasan danau. Jika pengunjung datang di pagi hari, masih dapat menyaksikan putihnya kabut di atas permukaan danau. Yang memanjang hingga jauh seolah mencapai gunung. Kesejukan tiada taraf ketika berada di sini pagi hari. Apalagi, embun masih berada di ujung rumputan, yang membuatnya bergoyang dengan anggun. Pemandangan Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Burangrang tampak mempesona. Berdiri dengan gagahnya di kejauhan. Meskipun matahari sedang bersinar terik, namun sinarnya tak serta-merta membuat tempat ini panas. Justru hawa dingin menjadi hangat dan menyenangkan. 3. Hanya bisa dikunjungi saat mendapatkan izin Situ Lembang hanya dapat dikunjungi jika wisatawan mendapatkan izin dari Pusdik Pasus Batu Jajar, yang menjadi pengelola dari tempat ini. Tempat ini termasuk kawasan yang dilindungi dan tidak boleh sembarang dikunjungi wisatawan. Karena menjadi tempat latihan perang bagi Kopasus dan TNI. Saat latihan berlangsung, tentu saja wisatawan tidak diperbolehkan masuk. Karena akan sangat berbahaya bagi masyarakat umum. Rawan akan tembakan dan ledakan bom atau ranjau yang digunakan saat latihan. Dan setelah latihan berlangsung pun, tidak langsung dibuka untuk umum. Pengelola akan memastikan tempat ini benar-benar bersih dari ranjau yang dapat meledak sewaktu-waktu. Oleh karena itu, wisatawan tidak bisa datang tanpa izin. Jadi, tempat ini tidak bisa bebas dikunjungi bukan karena kisah mistis yang ada di kawasan ini. Melainkan lebih kepada keamanan tempat ini karena digunakan sebagai tempat latihan militer. 4. Kegiatan di situ lembang Objek wisata ini tidak menyediakan wahana permainan. Jika ingin menikmati tempat ini, wisatawan dapat membawa sendiri alat permainan. Misalnya membawa kanu atau perahu karet sendiri. Untuk berlayar mengelilingi danau yang indah ini. Daya tarik utama tempat ini adalah pemandangannya yang begitu memukau. Berfoto dengan latar belakang perairan danau begitu indah. Apalagi ditambah dengan gunung yang berdiri gagah di belakang danau. Menambah keindahan pemandangan objek wisata ini. Meskipun indah, pengunjung dilarang untuk berkemah di sini. Karena masih dikhawatirkan jika tidak sengaja menginjak ranjau aktif. Dan dikhawatirkan merusak alam di sini. Sebagai gantinya, pengunjung dapat bersepeda santai di tepi danau. Fasilitas di situ lembang. Karena ditujukan untuk kegiatan militer, tentu fasilitas tidak sama seperti objek wisata. Bahkan, meskipun kawasannya terawat dan asri, namun minim fasilitas umum. Sehingga bagi wisatawan harus mempersiapkan diri dan perbekalan ketika berkunjung ke sini. Tarif tiket masuk situ lembang yaitu 10 ribu rupiah. Jam operasional situ lembang yaitu setiap hari selama tidak ada latihan TNI dan Kopassus dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.